Mas Jepri lor SG Bungi aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channelnya Mas Budi CB Sobodewe Ketemu lagi lor Ketemu lagi sama Hino SG 260 PI Tahun 2013 pengangkut Batu balap Ini batangannya temenku Kita rindu lagi Seperti apa Yang ada di dalam kabinnya Jadi seperti ini Ciri khas Bumper Hino itu Ada dua fungsi Pertama sebagai Bumper, keduanya sebagai pijakan kaki Apabila untuk membersihkan Gelas Gelas Atau kaca bagian depannya Jadi seperti ini Untuk pijakan kakinya Dan disini ditambahkan lagi untuk lampu Ini lampu untuk lampu penerangan di malam hari Plat nomornya sangat cantik K8009 GB Truk kari sederangan kota Kodus Atau kota Kretek Lampu bagian depan sudah mulai memburam Mungkin penerangannya juga agak buram Lampu Lampu Sen juga di Apa ini Dikasih lampu Dikasihin tuh Kasih Apa ini Kaca film atau stiker Tembus Logonya Hino masih menempel Hino 260 Ti Ini yang SG itu tipe Truck Torhead Atau penarik trailer Untuk weeper Masih Original 2 Nah disini ada tulisannya itu lor Ganti oli berkala Ini Skala servisnya Ditulis di atas dashboard Untuk pengingat Sang driver Untuk spionnya juga masih Original semua Punya repodernya Hino Yang Kiri juga masih Original Kita Lihat Bawah Di bawah itu ada Kepet Atau Karet Convire nya Nah itu Sopir gantengnya itu Sopir gantengnya Nah Sopir gantengnya Itu Sopir gantengnya itu Spesialis Waktu balap Ini Ban Post 6 nya Lagi Bocor Kita Cek bagian Interior Kabinnya Nah Masih utuh semua Sudah 10 tahun Truck ini Peredam Peredam pintunya Asbaknya Sudah Tidak ada Ini adalah Manufaktur Atau Fin nya Dari Produk Hino Karpet 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 Kita coba Naik ke atas Nah ini transmisinya ya Sudah menggunakan Heklo Ini bagian Chamber brake Parking brake Sorry Ini untuk Fungsi parking brake Pada Telalernya Dashboard-dashboardnya Uang 2000an Untuk uang parkir atau Yang biasanya Yang ada di jalan itu Buka-buka jalan Staring kemudinya Masih sama ya untuk tuas-tuasnya Hino Ini untuk Apa ya Wipper Wippernya disini Wippernya Sama Lampu hasiat Di bagian kiri Terus yang bagian kanan Ini untuk lampu besar atau lampu kota Sama Lampu sen Nah ini masih Dashboardnya Ini ada Monitor atau TV-nya Tapi untuk Joknya itu bagian kiri hancur Jok bagian kirinya hancur Untuk penerangannya Masih ada Penerangannya Dikasih lampu led Ini masih Standar semua Kotak P3K nya Tidak di atas Terus ini buat Biar gak silau ya Karena belum ada Apa ini Kaca filmnya Nanti tetap Disimak Di channelnya Mas Budi CB Sobordewi Kita Review bagian belakang Dia menggunakan Karo seri dari PT Mana Cus Jangan kemana-mana Simak video ini Sampai selesai Nah untuk Karo serinya Dia dipercayakan Sama bengkel Konstruksi Remaja Jalan Sidorjo Sidorjo Surabaya Dia Konfigurasi 4x2 Ini bagian Sisi kanan Kalau bagian Sisi kanan Hidu itu Baterai nya Ada di Bagian Sisi kanan Untuk Baterai nya Ini berkapasitas 65A Ada 12V Ada 2 Baterai Terus ini Adalah Filter Filter air Drier Atau APM Air produk Modulator Tabung Anginnya Ada Ada 2 Dia sudah Chamber Sudah Menggunakan Chamber Nah ini Ban bagian Pos 6 Yang gembos Pos 6 Yang gembos Lampu Lampu Lampunya Tidak Masih Original Semua Untuk Plat nomernya Tidak ada Nah ini Bagian Belakangnya Dilengkapi Dengan Stabilizer Dan Sok A Sober Terus Bagian atas Nah itu adalah Pantat Monyetnya Kalau orang bilang Kita lihat Bagian atas Nah ini Kopler Untuk Parking Brick Tlelernya Kopler Angin Terus Ini adalah Terminal Untuk Elektrical Pada Tlelernya Ada 2 Kopler Angin Modelnya Spiral Spiral Terus Ini Untuk Lampu Penerangan Pada Tlelernya Pabila Menggandeng Malam Ini ada Penerangannya Yang Di belakang Ini Bawah Ini adalah Pantat Monyet Pantat Monyet Nah ini Bagian Enjin Nyalur Kalau Enjin Nanti Kurang Kopi Ini Pakai Tipe Berapa Kita Cek Dulu Bagian Turbonya Di Bagian Sisi Kanan Ini Untuk Ban Serep Atau Ban Sper Bawah Ini Berarti Tire Sper Itu Di Di Belakang Sini Kalau Masih Original Nya Elektrikal Terlal Terlalernya Ini Dropset Bak pendek Buka Samping Kanan Kiri Satu Set Juga Nama Konstruksinya Remaja Ini Ditopang 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 Dengan Banyak Speknya Pas Teleler Jack Teleler Ada Tempat Toolnya Disini Kita Lihat bagian Belakang Ini 70% 70% Masih Bagus Produknya Fuwa Semua 12 roda Untuk Chumber Bricknya Menggunakan Single Piston Single Piston Single Piston Semua Chumber Bricknya Gak Ada Yang Double Single Semua Itu Orangnya Ini Penampakan Bagian Belakang Ada Santai Wibos Ojo Ngoyo Leceki Wisono Sing Ngatur Batu Batu Putih Lampunya Lampunya Mitsubishi Mitsubishi Yang Terbaru Nah Tatian Tabas Ya Chamber Brick Chamber Bricknya Itu Single Semua Ini Single Tiga Axel Menggunakan Chamber Brick Yang Sama Ini Hose Angin Yang Pencuplainya Dari Kepalanya Pairnya Jadi Beda Biasanya Ada Yang Memangai Kontruk Yang Double Pistos Fungsinya Untuk Pertama Untuk Parking Brick Sama Band Brick Atau Brick Jalan Dan Brick Itunya Ini Menggunakan Apabila Ada yang Salah Bisa Dituliskan Di Kolom Bagian Barang Terus Kita Lihat Untuk Ejin Itu Tipe Apa Kita Coba Ejin Sama Bik Untuk Jungkit Kabin Kita Jungkit Jungkit Kabin Kita Jungkit Kabin 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 Ini Bagian Sisi Kiri Tayer Sepernya Ada Dua Jadi Lubang Baut Sepuluh Sama Lubang Baut Delapan Mikanya Sudah Tidak Ada Sama Sama Tidak G contemporary Sama Kardan Tidak Ful Filter Solarnya Bos pom Bos pomnya Treming pump Dia produk Binsu Bagian turbo Yang ini menuju ke Elemen udara Atau air cleanernya Ini bagian intercooler Intercooler Bagian alternator Atau dinamo amper Itu hibelnya ada dua Hibelnya ada dua Terus radiator Terus ini Radiatornya dia produk Brand Denso Cap radiator Atau tutup radiator Pad bagian kipas Nah ini Chamber brake Axel nomor satu T-road steering Draugling Draugling Sok as sober Axel 1 Ini perang speed mas jeb 8 8 8 8 8 9 9 9 C 10 A-tread Berarti Speednya ada 8 Maju Terus ada Dilengkapi dengan Transmisi C Sama Satu lagi R atau A-tread Jadi ada 10 Kecepatan Kecepatan Tenogone Rosso Belakang kabel sudah mulai korrosi Belakang kabel Bawah kabel Ini Staring valve Atau Brittle Jadi tadi Untuk Tipe Enginnya Itu adalah J08E Datar UF Dengan 6 silinder Direct Injeksi Dengan Power Itu 7.684 CC Dengan 6 silinder Dengan Power Sekian Terus Power Itu Tenaga Yang Kecepatan Itu Adalah 260 PS Pada 2.500 RPM Untuk Spesifikasi Yang Pada Engin Hino Tipe SG 260 Ti Tahun 2013 Demikian Video Intak Buat Semoga Bisa Bermanfaat Bers Habis Tipe Bers bisa mengerti ngomong-ngomong bisa mana ya bahaya 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 hati-hati aja oke gawih video mana hati pember hati-hati di jalan Mas Jeffrey selamat sampai tujuan semoga bisa bertemu di lain hari dan lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hati-hati